Pemirsa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDMD Kota Jambi dalam waktu dekat ini akan mengumumkan kelulusan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Peserta yang lulus dari seleksi P3K ini merupakan dari formasi guru dan formasi tenaga kesehatan. Pengumuman kelulusan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kota Jambi mulai ada titik terang. Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BPI Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD Kota Jambi menyebutkan dalam waktu dekat ini hasil seleksi P3K Kota Jambi akan segera diumumkan. Kabit BPI BKPSDMD Kota Jambi Andika menyebutkan paling cepat pekan ini nama-nama peserta yang lulus seleksi P3K khusus tenaga guru segera diumumkan pihaknya dan untuk saat ini peserta dapat melihat notifikasi di akun SSCN masing-masing mengenai kelulusannya. Meskipun para peserta sudah dapat melihat notifikasi, nantinya tahapan akan memasuki masa sanggah hanya saja untuk waktunya masih menunggu dari Gemendik Putristek dan kemudian setelah masa sanggah peserta akan melakukan pemberkasan untuk nomor induk pegawai atau NIP. Diketahui dalam seleksi P3K Kota Jambi ini, untuk formasi guru ada 119 guru yang dinyatakan lulus dan tenaga kesehatan 70 dari 74 peserta. Baik, untuk proses P3K tahun 2022, seperti yang kita ketahui untuk Kota Jambi kita mendapatkan dua formasi P3K yaitu kesehatan dan guru untuk Kota Jambi belum dapat formasi P3K tenaga teknis. Untuk saat ini P3K tenaga kesehatan itu dalam tahap pemberkasan untuk penetapan NIP atau mendapat persubuhan teknis dari BKN setelah mendapat persubuhan teknis dari BKN baru kita menetapkan SK-nya itu untuk kesehatan. Tapi yang untuk P3K guru baru hari ini, petanggal delapan ini intrusi dari BKN sudah dapat atau sudah dituarkan nama-nama yang dinyatakan lulus untuk P3K guru. Nah, saat ini seluruh peserta P3K bisa melihat di akunnya masing-masing apakah dia dinyatakan lulus atau tidak. Nah, akan tetapi ke lulusan ini akan ada masa sanggap. Bisa saja P3K yang dinyatakan lulus ini akan disanggap ke lulusannya.